Baik pemirsa, di awali berita yang pertama, guna pengecekan kesiapan pangan di tengah pandemi COVID-19, Komisi B DPRD Kudus laksanakan rapat koordinasi bersama Dinas Pertanian dan Dinas Pendagangan. Dalam rapat tersebut diketahui kesiapan pangan di Kudus dipastikan aman, kesediaan dipastikan cukup hingga 6 bulan ke depan. Di tengah maraknya wabah COVID-19 yang menjadi permasalahan bersama menjadi perhatian khusus oleh DPRD Kudus. Komisi B DPRD Kudus sedang melakukan pembahasan masalah ketersediaan pangan agar nantinya tidak terjadi kekurangan ketersediaan pangan beras utamanya. Komisi B DPRD Kudus memanggil Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan guna melakukan koordinasi terkait ketersediaan tersebut. Dalam rapat yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pertanian bahwa stok kebutuhan pangan terbilang aman, pasalnya di pulau ketersediaan tersebut masih memiliki stok sejumlah 2.400 ton beras dan diperkirakan cukup sampai dengan 6 bulan ke depan. Sementara untuk menekan tingginya harga gula pasir di pasaran, Ketua Komisi B menghimbau Dinas Perdagangan untuk menekan harga gula di toko modern agar tetap menggunakan harga ecer tertinggi sebesar Rp12.000 per kilo. Sedangkan di pasaran harga gula saat ini mencapai Rp17.000 per kilo. Saya undang kenapa untuk kesiapan kesediaan pangan di Kudus. Ternyata di bulog tadi informasi dari Dinas Pertanian ada 2.400 ton. Dan itu cukup untuk 6 bulan ke depan. Tadi di Kudus kelihatannya masalah pangan clear, tidak ada masalah. Kait mahalnya gula, karena tadi Rabat juga menyinggung tentang itu, makanya untuk Indulmar dan Afamat Pasar Modern itu untuk menyumpli gula juga. Supaya menekan harga tidak terlalu tinggi. Dan penyidaknya diperbanyak. Insya Allah, bulan mulai, bulan ini, Ramadan ini, harga tidak begitu naik besar. Muklisin juga menghimbau kepada Dinas Perdagangan agar memantau perdagang di pasar, tetap menjalankan protokol kesehatan, dan menerapkan sosial dan physical distancing guna memutus mata rantai pandemi COVID yang tengah mewabah. Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan.